semua ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan berlaku makanya salah seorang salaf pernah mengatakan janganlah engkau bersedih dengan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim karena sesungguhnya akhir dari apa yang mereka lakukan itu tidak keluar dari takdir dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala janganlah engkau takut dan khawatir dengan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim karena apa yang mereka lakukan itu tidak keluar dari takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah azza wa jalla tidak senang dengan perbuatan kezaliman oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman janganlah sama sekali kalian mengira kata Allah Allah itu lalai tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim jadi ini menghibur kita kita terzalimi kita tidak mampu menuntut hak kita sabarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengambil hak kita insyaAllah bahkan dalam hadithun kudsi ketika doa orang yang terzalimi diangkat ke langit Allah kemudian berkata pada doa tersebut wa'izzati wa jalali la'ansuran naki walau ba'dahin demi kekuasaanku demi kemuliaanku saya akan menolongmu kata Allah walaupun setelah waktu yang lama kata Nabi boleh jadi Allah membiarkan dulu orang yang berbuat zalim itu dengan kezalimannya dan jika telah diambil oleh Allah dihukum oleh Allah tidak ada yang mampu menyelamatkannya kata Rasulullah s.a.w wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun dan sekaligus peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim berhentilah dari kezaliman anda karena sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk membalaskan kezaliman itu pada anda dan orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat orang yang berbuat zalim akan menjadi bangkrut di hari kiamat kata Nabi tahu kekalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat sahabat mengatakan orang yang bangkrut ya Rasulullah yang tidak memiliki dinar yang tidak memiliki harta namun Nabi mengatakan menafikan jawaban itu menolak jawaban itu Nabi kemudian berkata orang yang bangkrut dari kita di hari kiamat yang datang di hari kiamat yang datang dengan salatnya dengan puasanya dengan zakatnya dengan sedekahnya dengan hajinya dengan umrahnya dengan semua amalan-amalan kebaikan yang pernah ia lakukan dia telah mencemarkan kehormatan ia mengambil harta ia memukul ia membunuh ia berbuat zalim dan orang-orang yang ia zalimi datang meminta keadilan di pengadilan Allah dan diambillah kebaikan orang yang berbuat zalim ini dan diberikan kepada orang yang telah ia zalimi jadi bayarnya ayol ikhwah bukan dengan harta makanya apa kata Nabi barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya minta kehalalan darinya kembalikan atau minta maaf jika tidak sebelum datang satu hari dimana tidak ada lagi manfaatnya harta benda yang kita miliki di hari kiamat kita tidak bisa ya orang zalim datang kenapa kau zalimi dia dia mengatakan dia pernah mengambil harta saya kemudian dia mengatakan saya punya harta tidak ada lagi tidak ada lagi kita mati saja tidak bawa harta ya lalu bagaimana caranya dengan kebaikan yang pernah kita lakukan dan ketika kebaikannya telah habis keburukan-keburukan orang-orang yang pernah ia zalimi itu diambil kemudian dilemparkan kepadanya ya makanya inilah bahayanya menjadi pemimpin penguasa sebenarnya bayangkan kalau satu rakyat di zalimi berapa yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian ya akan menuntut makanya Nabi mengatakan jabatan itu yang sekarang diperebutkan yang dikejar-kejar dan orang-orang berlomba untuk mendapatkannya kata Nabi SAW sesungguhnya ia adalah penyesalan di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam selamat menikmati selamat menikmati